Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Jumat 26 April 2024 mengatakan, keputusan apapun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC tidak akan mempengaruhi tindakan Israel. Pernyataan perlawanan Netanyahu terhadap ICC tersebut muncul di tengah laporan baru-baru ini di media Israel yang menunjukkan kemungkinan ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional terhadap Netanyahu. Israel disebut tidak akan pernah menerima upaya apapun dari ICC untuk melemahkan hak untuk membela diri. Zionis telah melancarkan serangan brutal di jalur Gaza sejak serangan lintas batas oleh kelompok Palestina Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Lebih dari 34.356 warga Palestina telah terbunuh sebagian besar perempuan dan anak-anak dan hampir 77.360 dapat lainnya terluka di tengah kehancuran masal dan kekurangan kebutuhan pokok. Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional. Keputusan sementara pada bulan Januari memerintahkan Tel Aviv untuk memastikan pasukannya tidak melakukan tindakan genosida dan menjamin bahwa bantuan kemanusiaan diberikan kepada warga sipil di Gaza. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!